Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel resep bunda justin Kali ini saya mau buat es cocktail, ini rasanya enak banget dan juga seger banget ya Nah buat teman-teman yang penasaran gimana resep dan cara membuatnya, langsung saja yuk kita simak dulu videonya Untuk bahan-bahannya, disini sudah saya siapkan 1 buah pepaya yang baru matang atau pepaya mengkal ukuran sedang 1 buah nanas, 1,5 liter air, 400 gram gula pasir atau sesuai selera, 1 sendok makan biji selasi, 1 mangkok kecil nata de coco, 1 sendok makan kapur sirih 2 buah kayu manis dan 4 buah cengkeh, ini opsional ya, boleh ditiadakan 1,4 sendok teh vanili bubuk, 1,5 sendok teh citron, kalau nggak ada bisa pakai air jeruk nipis Dan yang terakhir, 1,4 sendok teh garam Langkah pertama, larutkan 1 sendok makan kapur sirih ke dalam setengah gelas air Nah ini pepayanya tadi sudah saya kupas dan sudah dipotong kotak-kotak seperti dadu Kemudian masukkan larutan kapur sirih ke dalam pepaya, sambil disaring ya teman-teman Tambahkan air sampai pepayanya terendam semua, kemudian diamkan selama 1 jam Tujuannya direndam dengan air kapur sirih, biar pepayanya bisa mengeras dan tidak lembek saat dimasak Sebenarnya tanpa kapur sirih juga bisa, cuma hasilnya akan berbeda ya teman-teman Dan pepayanya akan sedikit lembek nantinya Nah ini pepayanya sudah saya rendam selama 1 jam Langkah selanjutnya mau saya cuci dulu ya, sampai benar-benar bersih dan juga kesat Pepayanya ini sudah saya cuci bersih, bisa dilihat ya teman-teman teksturnya jadi lebih kokoh atau keras Nah kalau sudah, kemudian sisihkan terlebih dahulu Untuk buah nanasnya ini sudah saya kupas dan juga sudah saya potong-potong Kemudian sisihkan dulu Siapkan wadah, masukkan 1 sendok makan biji selasi Kemudian tuang air panas secukupnya Aduk-aduk sebentar, kemudian disisihkan dulu Langkah selanjutnya rebus 1,5 liter air Tambahkan 400 gram gula pasir Masukkan kayu manis dan juga jengkeh, ini opsional ya teman-teman, boleh disekip kalau nggak ada Tambahkan 1,4 sendok teh vanili bubuk 1,4 sendok teh garam Aduk-aduk sebentar sampai gulanya larut Nah ini mau saya tunggu dulu sampai airnya benar-benar mendidih Setelah airnya mendidih, masukkan buah papaya dan juga buah nanas Ini dimasak sebentar aja ya teman-teman, kurang lebih selama 3 menit Jangan terlalu lama, takutnya nanti buahnya jadi empuk ya teman-teman Nah kenapa buahnya dimasak dulu, tujuannya tuh biar es buahnya nanti nggak cepet basi ya teman-teman Tapi sebentar aja, karena tetep harus ada tekstur kres-keres dari buahnya itu, biar tetep seger esnya Nah ini sudah cukup ya, sudah 3 menit Sekarang saya matikan dulu api kompornya Setelah apinya dimatikan, masukkan biji selasi dan juga setengah sendok teh citron Kalau sudah selesai, kemudian angkat, tunggu sampai dingin Setelah dingin, yang terakhir saya mau masukkan nata de coco Boleh ditambah dengan buah lainnya ya teman-teman, seperti buah melok Atau pakai nutrijel juga boleh, sesuai selera Sebelum disajikan, simpan dulu di dalam kulkas ya sampai benar-benar dingin, biar lebih seger Es cocktail ini bisa tahan selama 3-4 hari di dalam kulkas Jadi teman-teman bisa setok banyak untuk berbuka puasa atau juga untuk lebaran, enak banget Nah ini dia teman-teman, es cocktailnya sudah jadi Perbaduan warna dari buah-buahnya ini tuh kelihatan seger banget ya teman-teman Untuk rasanya tuh beneran enak banget dan juga seger banget ya teman-teman Manisnya pas, rasa asemnya juga pas Nah untuk lebih enaknya lagi nih, sajikan kalau sudah disimpan seharian di kulkas Itu rasanya lebih mantep teman-teman Oke kalau gitu sekian dulu video saya kali ini Semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya Selamat menikmati Selamat menikmati